awalnya saya itu nganggur bingung pengen usaha apa usaha ini udah ada udah itu udah ada tapi pengen punya penghasilan mbak kalau telur itu sudah bantu biasanya habis berapa putih sih mbak kalau telur itu biasanya hampir 70 putir Mas 70 putir nih mau bikin berapa telur dulu mbak ini mau bikin dua telur dua telur ya buat telur terus ini dikasih rohiko tuh untuk rasanya pembak ini pakai itu bawang bawang merah bawang merah original jadi kalau original biar wangi dikasih bawang merah Oh iya bau merah ya iya tapi buket emas aku sama apa tadi tadi rohiko sama micin sosoknya udah tinggal kayak begini aja masih aduk sampai campur semua kalau untuk proses ini Mbak kira-kira memakan waktu berapa lama sih balik lima menit udah selesai mas lima menit Iya simpel bati ya Mbak simpel gampang mudah untuk harga satu kilo telur sekarang lagi berapa Mbak sekarang satu kilo telur lagi 28.000 28.000 iya mencapai 32.000 tapi lagi turun gitu ya Iya ini mesin cetakannya ada dua yang bayar ada dua dua jenis ini yang ini buat apa ini ini buat ini telur congkel yang apa ini yang Korea pengguna original ya ini ada lukungnya ada berapa sehingga satu cetakan ada 15 15 biji Iya ini proses pembuatan kalau dicetakannya Mbak ini waktu beli harganya berapa kalau yang ini murah Mas paling 30.000 sudah dapat yang ini 30.000 ya kalau yang ini agak tebel itu berapa itu 80.000 80.000 iya berarti mahal yang itu ya Mbak biasanya ini lebih tebel dua kali lipatnya ini kalau cetakan yang itu ini biasanya ini biasanya ini biasanya sama itu sosis 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 sopinya topping terus pakai daun bawang mie ada mie juga iya bakso seperti ini khusus yang ngori gitu ya yang original disini soalnya ini cetakannya lebih datar yang oli 500 500 proses pengetakan ya guys telur congkel kalau jualan ini Mbak itu udah berapa lama sih jualan ini setengah tahun Mas setengah tahun iya seperti ini enggak dikasih topengnya Mbak ya enggak dikasih cuma itu bawang merah biar wangi awalnya saya itu nganggur bingung pengen usaha apa usaha ini udah ada udah itu udah ada tapi pengen punya penghasilan ngandelin suami juga enggak ya juga susah lah orang namanya kerja serabutan sehari kadang ada dua hari kadang kosong tapi kita tetap semangat buat nyari-nyari usaha apa yang kayaknya itu tidak memakan waktu modalnya juga tidak terlalu banyak bisa disambi sambil ngomong anak Alhamdulillah sekarang nemu usaha jualan telur congkel model sedikit Alhamdulillah untungnya bisa buat tambah-tambahan sehari-hari kalau untuk sambilnya ini Mbak ini ada apa aja sih Mbak ini pakai saus sambal terus pakai itu saus steak yang udah dibungkus itu sasestan gitu ya terus bumbu baladu juga bisa bubuk ini udah matang mas cepat yang bayar iya ini jualnya perporsi apa per biji sebenarnya kalau yang ini perporsi mas yang original tapi kadang kadangkan anak-anak belinya itu apa 2000 kayak gitu ya tetap kita layanin kita panaskan cetakan dulu lah itu kasih minyak telah minyak panas terus kita masukkan potongan dan sosis satu lubang tuh satu Kak cerita itu gimana sih Kak awal-awal tahu ide usaha ini Kak cerita kita awal buka usaha telur congkel tuh awalnya bikinin buat anak terus kata tetangga coba aja buat jualan soalnya rasanya kan enak anak-anak pada suka langsung dicoba ya pertama paling sekilo dua kilo enggak banyak itu juga kalau habiskan udah Alhamdulillah orang baru pertama buka sekarang Alhamdulillah bisa lebih dari tiga kilo Hai untuk harga jualnya berapakah per biji atau per porsi Kak untuk harga jual per biji kalau yang pakai topping itu satunya seribu kalau yang biasa pakai daun bawang lima ratusan buat yang mau mencoba coba juara telur congkel itu silahkan saja ini cara buatnya sangat mudah bahan-bahannya mudah ditemui di pasaran cara bikinnya yang sangat simpel dan juga tidak memerlukan waktu lama silahkan yang mau mencoba jangan ragu-ragu karena ini tuh modanya itu tidak terlalu banyak ini berapa lima ribu ya toping original original ya kalau untuk model bu usia ini berapa ya bu dulu saya pertama model tuh cuma lima puluh ribu Mas lima puluh ribu Iya ibaratnya kita mulai dari yang sedikit dulu terus kita kumpulin itu apa hasilnya terima kasih